Berikut ini cara menampilkan aplikasi yang tersembunyi di HP Xiaomi. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini caranya kalau kalian yang sudah menyembunyikan aplikasi di Xiaomi. Di sini Xiaomi Redmi 6A, untuk itu kalian tinggal sesuaikan kalau menggunakan HP Xiaomi bersih lain. Jadi kalian buka pengaturan, terus kalian gulik ke bawah, cari menu yang namanya ini, kunci aplikasi. Masukkan sandi kunci aplikasi. Itu kalau kalian sudah mengesat sandi kunci aplikasi. Jadi langkah selanjutnya kalau ingin menyembunyikan aplikasi itu, kalian harus pilih akun gear yang ada di surat kanan atas ini. Nah kemudian kalian gulik ke bawah, ada menu yang namanya aplikasi tersembunyi. Nah aktifkan menu ini. Setelah itu kalian pilih kelola aplikasi tersembunyi. Jadi kalian tinggal pilih aplikasi yang kalian sembunyikan. Yang bisa kita sembunyikan kalau di Xiaomi itu cuma aplikasi yang kita install. Artinya aplikasi bawaan itu tidak bisa. Misalkan saya akan menyembunyikan WhatsApp ini. Nah, ikon aplikasi tidak akan ditampilkan di layar utama. Oke. Setelah itu kita back. Nah untuk tutorialnya di sini. Tutorial cara menampilkan yang kita bahas sekarang. Saat anda menyembunyikan aplikasi, Aplikasi dipindahkan ke folder yang tersembunyi. Pintasan layar utama juga disembunyikan. Fitur ini tidak didukung untuk aplikasi sistem. Lebarkan kedua jari pada layar. Anda akan melihat pesan yang meminta anda untuk memasukkan sandi kunci aplikasi. Nah begitu cara menampilkan. Jadi kalian kembali saja ke beranda. Nah caranya seperti ini. Gunakan dua jari kalian. Seperti ini. Nah, begitu cara masuk atau menampilkan aplikasi yang tersembunyi. Jadi kalau kalian yang mungkin lagi menggunakan HP pasangannya. Bisa cek dengan cara apakah ada aplikasi tersembunyi atau tidak di layar HP Xiaomi-nya dengan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi di layar mana pun bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Tinggal masukkan atau minta sandi sama pasangan kalian. Sandi polanya. Nah, disini akan terlihat aplikasi tersembunyi. Untuk mengembalikan pilih kelola aplikasi tersembunyi. Disini. Pilih nonaktifkan disini. Dia akan tampil di layar utama lagi. Nah, seperti ini. Cukup mudah. Atau dari pengaturan tadi. Di bagian kunci aplikasi. Masukkan pola kunci aplikasi. Pilih aku gear yang ada di sudut kanan atas. Dan gulik ke bawah. Pilih kelola aplikasi tersembunyi. Dan nonaktifkan kalau aktif tombolnya. Maka dia akan tampil kembali di branda ini. Jadi cukup mudah. Itu saja. Silahkan kalian coba sendiri. Terima kasih telah menonton.